Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, apa kabarnya nih? Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya Saya Amalia Rahmawati, Prodi Manajemen Keuangan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa Nah di podcast kali ini saya akan membahas mengenai Indahnya kehidupan bermasyarakat dengan adanya moderasi beragama Berbicara mengenai moderasi beragama Bukankah itu kata yang cukup familiar? Nah moderasi beragama ini cukup familiar bagi orang-orang yang konsentrasi dalam bidang keilmuan dan keagamaan Moderasi beragama ini juga terkesan asing bagi sebagian orang Kata moderasi beragama ini terkesan cukup asing bagi masyarakat pada umumnya Mengapa sih demikian? Nah sebelum kita membahas tentang moderasi beragama Kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya moderasi beragama itu? Apakah itu suatu pembahasan yang penting untuk dapat kita ketahui bersama? Mungkin sebagian orang ada yang acuh akan hal ini Nah sebenarnya moderasi beragama ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk bisa kita pahami bersama Nah mengapa bisa dikatakan sangat penting untuk kita? Dikatakan penting karena dengan pemahaman tersebut Maka akan dapat membuat kita menyadari akan pentingnya moderasi beragama ini dalam kehidupan masyarakat Terlebih lagi di negeri Indonesia yang memiliki masyarakat dari latar belakang berbeda-beda Nah baik itu dari segi agama, suku, keras, budaya, dan bahkan adat istiadat Yang mengharuskan masyarakatnya harus bisa menghargai dan menghormati satu sama lainnya Dengan adanya keberagaman ini Maka tentunya masyarakat harus saling menghormati, menghargai, dan bersikap Sebagaimana mestinya untuk tetap dapat hidup tenang berdampingan Nah sebelum ke penjelasan yang lebih lanjut Kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya moderasi beragama itu Nah disini saya akan menjelaskan apa yang dikatakan dengan moderasi beragama Jadi moderasi beragama itu ialah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah Selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama Moderasi beragama ini juga dianggap penting karena dengan majemuknya masyarakat Indonesia Dan banyaknya keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat Untuk itu kita dapat hidup berdampingan dengan keharmonisan Maka dibutuhkanlah sikap moderasi ini Keberagaman yang ada dapat memunculkan rasa persatuan dan kesatuan dalam hidup bernegara Ketika kita menyampaikan konsep moderasi beragama ini di tengah-tengah masyarakat Tentunya ada tantangan yang harus dihadapi Yang mana setiap orang memiliki persepsinya masing-masing Sehingga untuk menyatukan persepsi masyarakat bukan merupakan suatu hal yang mudah Ada sebagian kelompok yang menyerah bahwa dengan adanya moderasi beragama itu Mengambarkan pelin-pelin dalam beragama tidak ada ketegasan Mereka berdalih bahwa dengan beragama itu harusnya kafah Atau yang dikatakan dengan kafah itu secara menyeluruh Dalam masyarakat kita harus menyampaikan bahwa konsep moderasi beragama Yang benar itu ialah bukan setengah-setengah dalam beragama Melainkan merujuk kepada sikap mengurangi kekerasan Atau menghindari keekstriman dalam cara pandang sikap serta praktik beragama Jadi disini yang dikatakan dengan moderasi beragama Ialah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama Dengan cara mewujudkan hakikat ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan Serta membangun kemaslahatan umum Berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa Lalu, permasalahan apa yang terjadi jika tidak adanya moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat? Jika tidak adanya moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Tentunya banyak yang terjadi permasalahan Yaitu seperti perpecahan dalam kehidupan masyarakat Bukankah kita sudah mengetahui bahwasannya Indonesia itu merupakan negara yang multikultural Banyak keragaman yang terdapat di Indonesia Baik itu ras, suku, budaya, adat, dan bahkan agama Di sini, jika antar masyarakat tidak saling menghargai dan menghormati Maka akan banyak perselisihan dengan menyatakan bahwa dirinya adalah yang paling benar Sedangkan yang lainnya salah Padahal, pada hakikatnya, setiap budaya dan kepercayaan yang dianur oleh masyarakat Memiliki landasan atau dasarnya masing-masing yang dianggap benar oleh segolongan mereka Jadi, jika tidak adanya moderasi dalam masyarakat Kedamaian dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat Tidak akan didapatkan oleh masyarakat di Indonesia Lalu, siapakah yang perlu mensosialisasikan moderasi beragama ini? Nah, tentunya seruan untuk selalu mengaungkan moderasi ini Yaitu dengan cara mengambil jalan tengah Melalui perkataan dan tindakan bukan hanya kepedulian para pelayan pabrik serta penyuluh agama Atau bahkan orang kementerian agama saja Namun, seluruh warga negara Indonesia dan seluruh umat manusia Untuk dapat menyiarkan dan mensosialisasikan di tempat atau wilayahnya Mengapa demikian? Karena agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan moderasi beragama ini Sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan pertikaian antar satu sama lain Yang akan menyebabkan suatu perpecahan Baik itu sesama agama ataupun dengan agama lainnya Kita juga harus tahu bentuk-bentuk dari moderasi beragama Ada beberapa bentuk dalam moderasi beragama Yaitu seperti tawasud Yaitu mengambil jalan tengah Kemudian tawazun Atau yang dikatakan dengan tawazun itu berkeseimbangan Kemudian bentuk moderasi beragama Yaitu tesamuh Yang berarti toleransi Ada juga syurah atau musyawarah Kemudian paulawiyah Yaitu mendahulukan yang prioritas Dan masih ada beberapa bentuk moderasi beragama lainnya Bukankah dari bentuk moderasi beragama tersebut Kita dapat pahami, terapkan, serta Sampaikan kepada para sanak keluarga Serta kerapat kita untuk bisa memahami makna moderasi beragama yang sebenarnya Sehingga akan tercipta keindahan hidup bermasyarakat Dengan adanya sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain Bukankah begitu penting moderasi beragama untuk kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat Maka dari itu pesan saya Mari sama-sama kita terapkan dan kita sampaikan kepada teman-teman dan sanak keluarga kita Tentang pentingnya moderasi beragama dalam bermasyarakat Agar terciptanya keharmonisan dalam umat beragama Demikian podcast saya hari ini Semoga podcast ini bermanfaat buat kita semua Apabila ada kesalahan saya mohon maaf Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh